Pembangunan mega proyek infrastruktur masih terus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Deretan infrastruktur seperti stadium, kereta cepat, hingga LRT ini dibangun dengan dana yang tak sedikit. Beberapa di antara deretan proyek tersebut juga diketahui merupakan kerjasama antara Indonesia dan China. Jokowi menghabiskan dana hingga puluhan triliun untuk membangun deretan infrastruktur tersebut. Tak heran jika pembangunan tersebut dinamakan sebagai mega proyek Indonesia. Dan berikut ini beberapa mega proyek Indonesia yang sudah direalisasikan oleh Presiden Jokowi. 1. Jakarta International Stadium, JIS DKI Jakarta sekarang sudah mempunyai stadion setara dengan stadion Real Madrid, Santiago Bernabu. Proyek Jakarta International Stadium, JIS, ini dikerjakan oleh badan usaha milik daerah, BUMD, Jakarta, PT Jakarta Pro Pertindo, Perseroda, atau JAKPRO. JIS akan menjadi stadion pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan atap buka tutup, retractable roof. Hadir dengan kapasitas 82 ribu penonton, stadion ini tidak hanya menggelar pertandingan sepak bola, melainkan juga event besar lainnya, seperti ekshibisyen maupun konser musik. Pembangunan stadion ini menghabiskan dana hingga 5 triliun rupiah lebih. 2. Sirkuit Mandalika Sirkuit Mandalika merupakan proyek ambisius Jokowi yang dibangun dengan skema pre-finance project. Sirkuit Mandalika dibangun di lahan seluas 52,5 hektare di dalam kawasan destinasi pariwisata super prioritas The Mandalika, Nusa Tenggara Barat, NTB. Hadir dengan panjang lintasan 4,31 km, proyek ini akan menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia yang menyelenggarakan perhelatan balap motor MotoGP. Rampung pada bulan Maret tahun 2022 lalu, pembangunan sirkuit Mandalika menghabiskan dana hingga 1 triliun rupiah. 3. Kereta Cepat Jakarta-Bandung Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah bagian dari mega proyek Indonesia dan China. Kehadiran kereta cepat ini disebut untuk memangkas waktu perjalanan antara dua kota di Jawa Barat ini menjadi 40 menit. Jalur kereta cepat antara Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km dibangun dari Jakarta Timur, DKI Jakarta. Anggaran proyek Indonesia yang satu ini disebut membengkak dari 86 triliun rupiah hingga 114 triliun rupiah. Gritter Jakarta LRT 44,4 km Jokowi memperkirakan pembangunan Light Rail Transit LRT akan selesai pada pertengahan 2022. Jalur LRT meliputi tiga bagian, yaitu jalur pertama melayani rute Cawang Cibubur dengan panjang 14,8 km dan progres konstruksi mencapai 93,8%. Jalur kedua melayani rute Cawang Duku atas sepanjang 11 km dengan progres 84,3%. Sementara, jalur ketiga yang melayani rute Cawang Bekasi Timur sepanjang 18,4 km dan rampung 90,9%. Pembangunan LRT ini diketahui menghabiskan dana hingga 22,8 triliun rupiah. Itulah beberapa mega proyek Indonesia yang direalisasikan oleh Presiden Jokowi. Apakah kalian ingin mengunjunginya? Jangan lupa untuk menonton video menarik lainnya hanya di Jagolovers. Terima kasih telah menonton!